Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 7. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah melirik Tan Yun dan Chu Xiao, pemuda itu langsung pergi ke pria itu dan menyerahkan cincin abadi tingkat rendah kepada Wang Yuan, saudara Wang, tuan muda menyewa toko ini. Ada 1,2 juta batu abadi yang lebih rendah di dalamnya. 200 ribu ekstra adalah niatku. Mendengar ini, mata Wang Yuan ragu-ragu untuk beberapa saat, dan dia kembali normal, Wang Yuan menerima kebaikan Tuan Xia. Tapi semuanya didahulukan, dan jika mereka tidak mampu, Anda bisa menyewa. Setelah mendengar ini, Xia Houksuan tersenyum, lalu melihat ke samping ke arah Tan Yun dan Chu Xiao Shu, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tuli? Tuan muda telah menyewa toko ini. Tolong cepat pergi untukku. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangkat alisnya dan menatap Xia Houksuo. Hantu yang malang, inilah yang Tuan muda berikan padamu. Xia Houksuo memutar tangan kanannya, dan sebuah cincin peri muncul di tangannya, seperti melempar makanan untuk anjing atau pengemis. Dia melemparkannya ke kaki Tan Yun. Ada 10.000 batu peri kelas bawah di dalamnya. Ambillah dan cepat menghilang di depanku. Tan Yun menatap cincin abadi di tanah, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan melirik Chu Xiao yang menahan amarahnya. Dia berkata dengan lemah, bisakah kamu menanggung rasa malus seperti itu? Tidak tahan. Chu Xiao mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Tan Yun tiba-tiba membentak, persetan. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, Chu Xiao Xia, yang berada di tingkat keempat ranah menghukum abadi, tiba-tiba mengambil langkah kilat dan melambaikan tangannya ke wajah Xia Houksuo. Plak. Ketika suara renyah terdengar, Xia Houksuo ditampar di udara, mengeluarkan seteguk darah dan terbang keluar dari aula. Bang. Dengan keras, dia menabrak jalan dengan kaki terbalik. Menghadapi adegan ini, Wang Yuan terkejut. Siapa Tan Yun dan Chu Xiao Xia di depan ini? Dia bahkan tidak bertanya tentang identitas Xia Houksuo, tetapi dia memukulinya ketika dia mengatakan bahwa dia memukulnya. Pada saat yang sama, Wang Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Menurut pendapatnya, Tan Yun bahkan tidak bisa mengeluarkan sejuta batu abadi yang lebih rendah. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seharusnya tidak ada latar belakang. Tapi tanpa latar belakang, saya hanya melakukannya. Apakah itu bodoh? Wang Yuan tidak ikut campur dalam perselisihan antara Tan Yun dan Xia Hausuo. Dalam analisis terakhir, dia hanya seorang pria dan tidak ingin masuk ke air berlumpur ini. Di jalan, Xia Hausuo menutupi wajahnya dengan tangan kirinya dan bangkit dari tanah. Setelah memuntahkan seteguk darah bercampur dua gigi, dia tiba-tiba meraum dengan suara serak, kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku ini? Menghadapi teguran itu, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, kamu tinggal di luar kota seperti aku. Seberapa muliakah kamu, bajingan? Ah ah, aku sangat marah. Xia Houksuo meraum kepada orang-orang abadi yang menonton di jalan, keluar dari sini. Ada banyak makhluk abadi di level ke-7 dan ke-8 menghukum abadi. Namun, dalam menghadapi pelecehan Xia Hausuo, tidak hanya tidak ada yang melawan, tetapi mereka juga tersebar di kerumunan. Sambil bersembunyi, kerumunan berbisik. Siapa keduanya? Bahkan tuan muda ketiga dari keluarga Xia Houksuo berani bertarung. Ya, ya, kakak dan ayah tertua Xia Houksuo bekerja di ketentaraan. Pada saat ini, Xia Houksuo dengan tegas berkata, di mana pria itu? Tuan muda ini telah dipukuli, dan kalian. Pada saat berikutnya, enam bayangan sisa jatuh dari langit di depan Xia Houksuo dan berubah menjadi enam orang setengah bayar berjubah abu-abu tingkat ke-6 ranah hukum abadi. Tuan muda ketiga, Begitu salah satu dari mereka membuka mulutnya, Xia Houksuo menamparkan wajahnya. Apa yang kamu lakukan untuk makan? Aku dipukuli, jadi kamu datang. Bawahan tahu kesalahan mereka, enam segera berlutut dengan satu lutut. Xia Houksuo menjulurkan jarinya dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun dan Chu Xiao di kantor pusat toko, pergi dan buang mereka untukku. Balahan patuh, ketika enam pengawal rumah Xia Houksuo hendak bergegas ke kantor pusat toko. Si kecil telah melihat Tuan yang bertanggung jawab. Wang Yuan buru-buru membungkuk pada pria tua itu. Nama lelaki tua itu adalah Zhang Yihan. Dia adalah manajer kantor pusat toko. Zhang Yihan menganggup, lalu menatap Tan Yun dan Chu Xiao, matanya tertuju pada Chu Xiao Xiao, dan berkata dengan acuh tak acuh, anak muda, kantor pusat toko saya bukanlah tempat bagi Anda untuk menyelesaikan keluhan Anda. Kalian berdua membuat banyak keributan di kantor pusatku, terutama saat kalian bertengkar, yang tidak menghormati kantor pusatku. Apakah kalian berdua akan keluar sendiri, atau aku akan menendangmu keluar? Begitu kata-kata itu jatuh, napas kuat keluar dari tubuh Zhang Yihan, menutupi Tan Yun dan Chu Xiao. Krek, krek. Wajah Chu Xiao berubah tiba-tiba, dan butiran besar keringat keluar dari dahinya, dan dia merasa seolah-olah sedang membawa gunung di punggungnya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderit, seolah-olah patah kapan saja. Pria ini layak menjadi pria kuat di ranah pemurnian abadi. Dia sangat kuat. Tan Yun membungkuk pada Zhang Yihan tanpa mengubah wajahnya. Mana gerzang, tenang, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Jangan ganggu kamu untuk mengambil tindakan, dua yang lebih mudah akan keluar sendiri. Dengan itu, Tan Yun mengambil langkah menyamping, memegang Chu Xiao, yang gemetar di tangan kirinya, dan tidak bisa memulai, dan melangkah keluar dari kantor pusat toko. Anak ini tidak sederhana. Zhang Yihan menatap Tan Yun, punggungnya yang kokoh, dan matanya yang berlumpur menunjukkan keterkejutan dan persetujuan yang tidak dapat disembunyikan. Dia sombong, dan tekanan nafas yang baru saja dia berikan cukup untuk dengan mudah menekan makhluk abadi di tingkat tiga menghukum abadi. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Chu Xiao, yang berada tingkat keempat menghukum abadi, mengalami kesulitan mengambil langkah di bawah tekanan auranya sendiri, tetapi Tan Yun, yang merupakan tingkat pertama hukuman abadi, membawa Chu Xiao utuh. Melangkah keluar dari pintu, dengan keterkejutan yang tak terkendali, Zhang Yihan memandang Wang Yuan ke samping dan bertanya, di mana asal anak tingkat pertama hukuman abadi ini. Juga, bagaimana dia bertentangan dengan Tuan Muda Ketiga Rumah Siahu. Kemudian, sambil mendengarkan cerita Wang Yuan, Zhang Yihan melihat keluar aula dengan penuh minat. Setelah Tan Yun melangkah keluar dari aula, dia meletakkan Chu Xiao di tanah. Chu Xiao menghirup udara segar dan berkata, Bos, kekuatan lelaki tua itu benar-benar terlalu kuat. Yah, itu sangat kuat. Ketika Tan Yun berkhotbah, enam pengawal rumah Siahu menatap tajam ke arah Tan Yun dan mendesaknya selangkah demi selangkah. Salah satu dari mereka dengan marah menunjuk ke Tan Yun dan Chu Xiao, butakan mata anjingmu, bahkan kami. Tanpa menunggu kata-kata orang ini, Siahu Sao di belakang meraung, bicaralah dengan mereka dan patahkan tangan mereka. Bawahan patu enam penjaga mengeluarkan nafas tingkat ke enam bukum abadi dan bergegas menuju Tan Yun. Tiba-tiba, sosok Tan Yun berkedip dengan kecepatan tinggi. Dengan enam suara pahat yang tumpul dan suara patah tulang yang jelas, enam pengawal bergegas menuju Tan Yun terbang mundur ratusan kaki dengan kecepatan dua kali lipat dan jatuh dengan keras di seberang jalan. Wow, wow. Kenam pengawal itu memuntahkan darah, pucat, menutupi dada mereka yang runtuh dan meratap panik di tanah. Kamu hanya tingkat pertama ranah hukum abadi, kamu bahkan lebih kuat dari kami. Wah, tunggu tuan muda ini. Setelah Xia Haosuo meninggalkan sepatah kata pun, dia melompat dan ingin melarikan diri. Kembalilah padaku, Tan Yun di udara rendah, tubuhnya seperti anak panah yang tajam, melintasi kekosongan dalam sekejap, dan tangan kanannya memegang pergelangan kaki Xia Haosuo. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja itu kamu, suara acuh tak acuh Tan Yun keji. Aku tuan muda ketiga dari rumah Xia Hu. Beraninya kamu, teriak Xia Haosuo. Kamu lihat, aku tidak berani. Tan Yun menukik ke bawah sambil berbicara. Dia mengayunkan Xia Haosuo dengan tangan kanannya dan memukulnya dengan keras ke tanah. Ledakan, Tan Yun menghancurkan Xia Haosuo di tanah. Pada saat itu, tanah penuh dengan retakan jaring laba-laba. Ah, lengan kananku, Xia Haosuo berteriak, tulang lengan kanannya yang mendarat pertama patah, dan tulang putih tebal menembus kulitnya, yang sangat menakutkan. Krek, krek, Tan Yun mengambil langkah dan menginjak lengan kiri Xia Haosuo dengan kaki kanannya, perlahan mengerahkan kekuatan. Jangan, Xia Haosuo berteriak ngeri. Haha, mulut Tan Yun menguraikan senyum jahat, apakah kamu tidak benar-benar ingin mematahkan kedua lengan orang lain? Hari ini aku akan membiarkan kamu merasakan rasa mematahkan lenganmu. Klik, Ah, Xia Haosuo meraung, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan bersamamu kapan saja. Tan Yun berkata dengan acu tak acu, saya lupa memberitahu Anda, prinsip hidup saya, Tan Yun, adalah membayar kembali dua kali. Mendengar itu, ketika Xia Haosuo bingung, menjadi jelas setelah itu bahwa apa yang disebut penggandaan Tan Yun masih apa. Bang-bang, Tan Yun tampak dingin dan serius. Dia menginjak lutut Xia Haosuo satu demi satu. Kemudian, Tan Yun menendang anggota tubuhnya dan jatuh di samping enam pengawal. Ambil tuan muda ini dengan cepat. Mata Xia Haosuo pecah-pecah karena kesakitan. Ini tuan muda ketiga. Kenam penjaga menahan rasa sakit yang parah dan berdiri dengan goyah. Ketika salah satu dari mereka hendak membungkuk dan mengambil Xia Haosuo, suara ketidakpedulian datang dari belakang, apakah aku membiarkanmu pergi? Pengawal itu beristirahat dengan baik dan kembali menatap Tan Yun. Xia Haosuo memelototi Tan Yun dengan mata merah, apalagi yang kamu inginkan. Tan Yun tersenyum dan melambai. Cincin peri yang jatuh di tanah di aula di lantai pertama kantor pusat toko berubah menjadi sinar cahaya dan diserap ke tangan kanan Tan Yun. Memegang cincin abadi, Tan Yun mengambil langkah dengan lembut. Saat berikutnya, dia muncul di depan Xia Haosuo, menginjak wajah Xia Haosuo dengan kakinya, dan mencibir, ada apa? Aku butuh sedekahmu. Tan Yun meremukkan pipi Xia Haosuo dengan kakinya dan melemparkan cincin peri itu ke tanah. Tidak ada keraguan, aku hitung sampai tiga, kamu makan cincin peri untukku. Setelah itu, Tan Yun mengangkat jari kakinya dan menginjak cincin abadi. Jangan terlalu banyak menipu orang. Xia Haosuo meraung dengan suara serak. Apakah saya terlalu banyak menggertak orang? Yang saya ganggu hanyalah seekor anjing yang menggigit orang tanpa pandang bulu. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam. 2. Pada saat ini, Xia Haosuo pingsan. Tan Yun sengaja tidak mengatakan bahwa jika dia tidak menelan konsekuensi, dia akan menghancurkan hati Xia Haosuo. Xia Haosuo menatap Tan Yun, matanya memancarkan cahaya yang ganas. Dia gemetar dan berkata dengan suara gemetar, jangan hitung, aku akan menelannya. Setelah itu, Xia Haosuo, seperti seekor anjing, berbaring di tanah dan menelan cincin peri Tan Yun dengan kakinya ke dalam mulutnya. Yah, pergi, Tan Yun mencibir. Kemudian, pengawal itu membawa Xia Haosuo yang dipermalukan dan lima pengawal lainnya dan terbang di udara. Pada saat ini, di aula utama di lantai pertama kantor pusat toko, Zhang Yihan menatap Tan Yun dan berkata. Anak ini tidak menyembunyikan wilayahnya, dengan tingkat pertama ranah hukum abadi, dan dengan mudah menghapus makhluk abadi tingkat enam. Sungguh tantangan lompatan katak yang kuat. Masih ada orang yang tegas dan agak sembrono ini. Mungkinkah dia adalah murid dari orang di ketentaraan? Atau keturunan dari mereka yang memegang jabatan itu? Tapi seharusnya tidak. Jika ya, mengapa Wang Yuan mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mendapatkan sejuta batu abadi tingkat rendah? Pada saat ini, hati Zhang Yihan penuh dengan keraguan, dan dia semakin memuji Tan Yun. Orang-orang muda datang dan berbicara. Wajah Zhang Yihan berubah menjadi tampilan yang ramah dan melambai ke Tan Yun di luar aula. Setelah Tan Yun dan Chu Xiao memasuki aula, Zhang Yihan tersenyum dan berkata, Anak muda, Wang Yuan mengatakan kepada saya bahwa saya tahu Anda ingin menyewa toko, tetapi tidak ada batu abadi. Yah, aku yang bertanggung jawab. Kamu bisa menandatangani kontraknya dulu. Untuk sewanya, itu hanya masalah waktu. Bagi Tan Yun, ini kejutan. Tan Yun membungkuk dan berkata, Terima kasih, Manegar Zhang. Anda dapat yakin bahwa generasi muda akan membayar sewa ke Anda secara penuh. Yah, aku percaya padamu. Zhang Yihan mengelus jenggotnya dan tersenyum, Siapa namamu? Generasi muda Tan Yun. Zhang Yihan tersenyum ramah, Tan Yun kekuatan tantangan lompatan katak benar-benar membuka mataku. Aku ingin tahu apakah Tan Yun adalah keturunan jenderal mana di ketentaraan. Tan Yun berkata, Saya baru saja memasuki kota abadi Suanyuan kemarin. Tidak ada keluarga junior di tentara. Kemarin, Zhang Yihan menggelengkan alis putihnya dan berkata dengan terkejut, Tidak. Seperti yang saya tahu, Pemilihan tentara abadi di kota abadi Suanyuan kemarin telah berakhir, Dan tidak ada yang memasuki kota. Tan Yun berkata dengan jujur, Manegar Zhang, Saya bertemu dengan seorang bangsawan kemarin. Ini adalah kota abadi yang diizinkan oleh orang-orang bangsawan untuk saya masuki. Pria bangsawan, Pria seperti apa? Zhang Yihan bertanya. Tan Yun berkata, Tuan bangsawan memiliki sesuatu untuk dikatakan, Dan generasi muda tidak diperbolehkan bertindak atas namanya. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Haha bagus. Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, Karena tidak nyaman, Saya tidak akan bertanya lebih banyak. Setelah itu, Zhang Yihan memerintahkan, Wang Yuan, Pergi dan beritahu Tan Yun cara membuka larangan toko yang akan dibawa Tan Yun. Bawahan patuh. Setelah Wang Yuan menerima pesanan, Dia pergi ke aola lantai dua. Setelah beberapa saat, Dia berbalik dengan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Di situ tertulis cara membuka larangan toko. Setelah Tan Yun menerima slip batu giok itu sambil tersenyum, Wang Yuan bertanya, Bisnis apa yang akan kamu lakukan? Hanya melakukan bisnis kecil, Bil, Formasi, Senjata, Dan jimat akan dijual. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan menatap Zhang Yihan. Generasi muda memiliki permintaan yang tidak simpatik. Tan Yun berkata dengan jujur, Manegar Zhang, Saya tidak tahu apakah Anda memiliki senjata ajaib ruang dan waktu. Biarkan generasi muda menghabiskan beberapa hari. Oh, ya, Tapi kenapa aku harus meminjamkannya padamu? Zhang Yihan mengerutkan kening. Ketika dia menemukan Tan Yun malu, Dia tersenyum dan berkata, Tan Yun, Aku menggodamu. Dengan itu, Zhang Yihan memutar tangan kanannya dan sebuah kantong istana bertingkat tiga muncul di tangannya. Senjata abadi ruang waktu terbaik. Mata Tan Yun tiba-tiba menyala. Zhang Yihan tercengang. Tan Yun memiliki penglihatan yang bagus. Apakah kamu tahu cara memperbaiki peralatan? Generasi muda tahu sesuatu. Tan Yun berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, penatua. Sama-sama, ambillah. Kemudian, Setelah mengobrol sebentar dengan Zhang Yihan, Tan Yun pergi. Melihat Tan Yun menghilang kembali, Wang Yuan tidak mengerti, Meneger, Mengapa Anda sangat membantu Tan Yun? Aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun, Dan aku belum pernah melihatmu merasa begitu baik kepada orang luar. Di mata Zhang Yihan, Cahaya halus berkedip, Wang Yuan, Kamu harus makan lebih banyak makanan ringan. Tan Yun mengatakan bahwa dia memasuki kota kemarin, Tetapi kemarin, Jenderal Xuanyuan pergi ke gerbang kota dan memberi tahu mereka yang datang keluar kota untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Kota kami untuk sementara membatalkan pemilihan tentara abadi. Pikirkan tentang itu. Bagaimana Tan Yun memasuki kota? Siapa pria bangsawan di mulutnya?